Selamat pagi Sobat Ambiar di seluruh Indonesia Apa kabar kalian semuanya? Semuanya baik-baik saja, bukan hanya fisik tapi juga mental Menyadari dengan penuh kebijaksanaan bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini Benar sekali, dan semoga penonton pagi-pagi ambiar semuanya sehat Rezekinya melimpah Amin, amin, amin Aku mau kirim salam dulu dong Buat siapa? Buat King Nasar Oh iya King Nasar sekarang ini sedang Semoga Allah segera mengakat penyakitnya Amin Dia bisa bersama kita lagi Amin Sayang, kamu tidak sendiri, ada kita semuanya Anytime kamu butuh kita Kita selalu ada buat kamu Betul sekali Dan Benar, kita yakin ya Ketika ada doa yang dipanjakan lebih dari 40 orang Ada salah satu di antaranya yang akan dijabak oleh Allah SWT Maka dari itu kami juga tentu saja meminta Sobat Ambiar di rumah Turut mendoakan ya Supaya tentu saja doanya dijabak King Nasar bisa kembali pulih Kembali sehat Kembali beraktivitas Menemani kita semua di pagi-pagi ambiar Ya soalnya Ternyata kalau aku dibuli disini Gak ada yang belain aku Kecuali kamu Ya soalnya Kayaknya kalau kita bertiga rasanya kurang lengkap Makanya buat King Nasar Kita selalu menantikan kehadiran kembali King Nasar disini Pokoknya King Nasar harus kuat Amin Ya Buat kita sehat Pokoknya kita doakan Sekali lagi buat King Nasar Selalu diberikan kesehatan Cepat pulih Bisa kembali beraktivitas Satu Indonesia bilang amin 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 Karena apa Karena tidak ada yang tahu ke depannya kita seperti apa Detik Kemudian aja kita gak tahu Betul Betul Terkadang namanya hidup kan penuh dengan misteri Hari ini kita bisa mendapatkan sesuatu Tapi besok atau barangkali sore nanti Kita bisa kehilangan sesuatu Kita bisa tentu saja Apa ya bisa dibilang Benar-benar hilang Apapun itu Dari mulai perasaan Dari mulai materi Tidak pernah ada yang tahu Tapi memang Kalau difikir-fikir Berbicara mengenai kehilangan Tidak ada satupun orang yang pernah siap tentang kehilangan Iya Dan termasuk juga tentu saja keluarga besar dari Almarhumah Nani Wijaya Kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu Aktris senior yang sangat berprestasi ini Menghembuskan nafas di usia ke-78 tahun Tentunya duka mendalam masih dirasakan oleh keluarga Dan sampai dengan sekarang pun kami masih terus berdoa Semoga tentu saja keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan Amin Diberikan kesabaran Dan juga Almarhumah Husdul Hotima Karena kan kita juga ingat ya Kalau ngomongin soal Almarhumah dari zaman dulu Iya karyanya Betul ketika besar bersama dengan Bajai Bajuri Lebih dari 1200 episode Bahkan dia juga pernah mendapatkan begitu banyak sekali penghargaan Termasuk Lifetime Achievement di Indonesian Television Award Kita juga berharap semoga akan lahir kembali Nani Wijaya Nani Wijaya lainnya yang bisa selalu menghibur kita semua Ini juga selalu menghibur loh Kenapa? Karena beliaunya ini darah daging dari ibu tercinta Nani Wijaya Betul ya Kita akan mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi Kronologisnya seperti apa Karena sampai dengan sekarang masih simpang siur Dan juga masih banyak sobat ambiar yang bertanya-tanya Sebenarnya apa yang terjadi Di pagi-pagi ambiar akan kita hadirkan Ini dia keluarga anak-anak dari Almarhumah Nani Wijaya Untuk bercerita kepada kita semua Kita sambut Ini dia Cahya Kamila dan juga Tita Mitra Soraya Buat Kak Cahya Kamila dan juga tentu saja buat Kak Tita Pertama kami disini mau mengucapkan turut berbelas sungkawan Pasti tidak mudah untuk kehilangan ibu nda tercinta Dan kita selalu mendoakan yang terbaik bukan hanya untuk Almarhumah Tapi juga untuk keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan juga kesabaran Dan kami juga berterima kasih banyak Di masa sulit seperti sekarang Masih bisa untuk meluangkan waktu hadir di pagi-pagi ambiar Kami semua disini mengucapkan terima kasih banyak Pasti sampai dengan sekarang hitungan hari masih terasa ya Kepedihan, duka, lara yang tidak begitu mudah untuk bisa dilupakan Tapi kita juga mau kasih lihat untuk sobat ambiar di rumah Ini dia putri dari Almarhumah Nani Wijaya Yang tentu saja kehilangan yang begitu berat ditinggal ibu nda tercinta Yang kita ketahui bersama bahwa memang kami juga selalu memberitakan Kondisi terupdate kesehatan dari Almarhumah Nani Wijaya Dari mulai sempat terserang stroke Kemudian juga infeksi pada paruh-paruhnya Kemudian juga mengalami demensia Sebenarnya kalau diurut Kak Cahaya Kamila Itu tuh yang awal terjadi Diagnosa pertama itu sebenarnya yang mana sih? Yang sudah dari pertamanya itu kan Yang sudah lama itu kan memang dimensianya itu kan Tapi kan sebelum dimensia kan dari yang waktu beberapa tahun lalu Memang sudah kayak lupa-lupa pikun-pikun gitu Lama-lama memang dimensia udah seperti anak kecil gitu Terus akhirnya memang ada stroke ringan di situ Karena kan kalau dimensia itu kan memang otak kan Otaknya itu kan memang sudah di bawah Kayak di bawah kesadaran kita lah Jadi kalau dimensia itu Kayaknya organ-organ tubuh di dalamnya itu juga gak respon yang benar gitu Jadi kalau otaknya dimensia itu organ-organ tubuh juga gak Jadi dari otak gak konek ke organ yang lain Jadi stroke ringan itu juga ada Tapi kan kemarin beberapa bulan lalu Emang oke bisa jalan Bukan stroke yang gak bisa jalan kan Memang bisa jalan Itu sih Terakhir baru yang masuk mas sakit itu infeksi paru-paru karena itu Oke Total sakitnya itu Itu sendiri dari mulai stroke kemudian dimensia Kemudian juga infeksi paru-paru Kalau dimensianya kurang lebih 2 tahun ya Dimensianya itu kan dari dimensia ke stroke 2 tahun Terus infeksi paru-paru ya baru aja itu masuk rumah sakit 2 minggu lalu Terus kan sesek-sesek napas kan karena infeksi paru itu masuk rumah sakit IGD ICU sampai meninggal itu karena infeksinya jadi meninggalnya itu karena infeksi bukan karena stroke atau penyakit lain Oke Oke ya Yang kita dengar memang kemarin sempat dirawat di rumah sakit ya Kemudian sempat dirawat juga di ICU Tapi ketika di larikan ke rumah sakit memang katanya sempat pulang ke rumah karena kondisinya membaik betul atau tidak? gak pernah pulang sih, dari yang terakhir kan, gak pernah pulang, jadi dari IGD, dari HCU, terus gak membaik tidak bisa merespon, gak bisa nafas sendiri dari oksigen, karena emang gak respon gitu ya, gak bisa, akhirnya ke ICU itu pasang ventilator ventilator dalam, kan dia gak boleh sampai 10 hari kan, kalau ventilator yang dari mulut gitu, karena takut ada bakteri ini, terus akhirnya pindah ke leher ini, kan yang dibolongin leher itu terus abis itu, udah sampai meninggalnya oke, di ICU berapa lama kemarin? semingguan ya, gak sih di ICU selama 2 minggu itu, jadi di IGD, HCU itu berapa hari, terus langsung pindah ke ICU pokoknya di rumah sakit itu totalnya sekitar 2 mingguan, masuk tanggal 1, meninggal tanggal 16 oke, Kak Cahyakamila dan juga Kak Tita, apakah ketika momen terakhir dari almarhumah, keluarga berada di sekitar almarhumah untuk melihat bersama-sama kondisi terakhirnya saat-saat terakhirnya ibu ya, saat-saat terakhirnya ibu sih kita memang lagi maksudnya menunggu pada waktu ya Alhamdulillahnya aku, jadi selama, kan aku memang lagi syuting stripping, baru mulai stripping, ibu masuk ke rumah sakit di hati, aduh gimana ya, kalau ibu kenapa-kenapa tapi kita menolak, ah enggak enggak ibu pasti sembuh gitu kan, cuman kan stripping tau sendiri, pasti gak ada libur sehari gitu, bayangan aku gitu, terus udah selama aku syuting, seminggu itu yang dijagain kakak aku, kakak aku yang lain, jagain belak balik, belak balik, belak balik, bergantian, aku pulang syuting, tengah malam ke situ, jadi kesempatan pulang syuting, pulang ke situ, ke rumah sakit, tapi tengah malam kan itu enggak apa-apa sama dokternya kak, sebenarnya enggak ada yang enggak boleh juga, pernah enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh, tapi kita boleh satu-satu yang masuk gitu terus, pas ibu drop 2 hari sebelum meninggal itu, kan drop tuh, aku kebetulan banget, karena aku di hati udah, minta kalian mau lah, aduh pengen banget ya, dampingin, ah tapi masih ibu meninggal enggak, enggak gitu kan, jadi aku pas 2 hari ibu drop sampai meninggal, aku tuh bener-bener yang di lokasi syuting, itu bener-bener aku tuh di episode yang 2 episode terakhir ini maksudnya yang sebelum masuk episode berikutnya kan ada episode yang keluar-keluar, udah di abisin, di abisin 2 episode langsung, tiba-tiba besoknya aku break gitu wak break terus, ibu lagi drop, jadi aku, kakak aku pas gak bisa, kakak aku yang satu lagi keluar kota, bener-bener aku disitu cuma sama susternya ibu di situ disitu, sampai semalaman, terus pas pulang, eh pas udah malam besok, ah besok syuting pagi enggak ya gitu, awdahlah aku pulang dulu deh kalo gak syuting aku subuh-subuh kesini lagi pas baru tidur di rumah ditelfon sama rumah sakit, balik lagi ke rumah sakit lagi drop, balik lagi sampai pas jam 3 aku, ibu udah mau tau, dokter ngasih tau kan ibu udah mulai gini-gini-gini, dokter lagi ngomong gini, oh udah mau aku langsung nyamperin ibu, langsung pada dokter amal aku kecolongan gitu ya terus udah langsung aku bacain tahlil, tahlil terus gitu, iya, tahlil terus aku bacain lah, ilah, 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 ilah gak takut kecolongan, tapi ibu gimana, emang udah semua udah hampir drop, aku berdoa aja di hati, ya Allah izinkan aku untuk membimbing, menuntun ibu hamba di sakaratul maut ini kalo memang ini adalah detik-detik terakhir ibu akan dipanggil, izinkan aku untuk membimbing, menuntun gitu kan tiba-tiba aku terus, terus, Allah, ilah, 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 terus langsung tuh langsung nol, abis aku berdoa gitu aku langsung bercaya, atas, apanya nol, nol, dokter langsung gini-gini-gini wah, gimana cara aku mau nuntun lagi, nuntun suster, ayo nuntun lagi, dari belakang aku gini suster sama dokter, Allah, ilah, ilah, ilah semuanya, aku dari belakang langsung ninggal Kak Cahya Kamila, kan tadi sempat dibilang bahwa dokter sempat menginformasikan, mengkomunikasikan kondisi yang memang sudah semakin drop kalimat apa yang terucap dari dokter saat itu? ibu, kondisinya tambah memburuk gitu kan, tambah memburuk tidak bisa ditolong? iya, kalau dengan kondisi yang sudah lanjut usia kan agak susah kan untuk kalau untuk ke dokteran sih kayaknya memang sebenarnya nggak bisa, cuman kan dia ngomong ibu udah nggak bisa selamatkan, nggak ngomong secara langsung gitu masuk dengan cairan di dalam paru-paru tersebut? udah, semuanya udah disedot segala macem, udah, dan sebelumnya udah disedot terakhir kan mau transfusi darah, tapi bukan transfusi darah jadi membutuhkan darah O itu untuk membutuhkan, apa namanya, dari darah itu dipilih apa namanya? dicuci? itu pokoknya dicuci darah kan? bukan dicuci darah, darah itu trombosit jadi dibutuhkan 10 kantong darah O untuk diproses menjadi trombositnya trombosit kan mau dimasukin, rencananya besoknya begitu oke tapi karena semakin drog, yaudah kayak nggak bisa di.. udah lah, aku pikir udah langsung aja samperin ibu udah, aku bilang gitu, tahlil aja oke, Kak Cahyakamila kan banyak orang yang pasti tidak siap dengan apa yang disampaikan dengan dari tim kedokteran ya, tim dokter bahwa ini kondisinya sudah semakin memburu tidak bisa tertolong lagi ya artinya kita juga sudah berpikir, worst case nya seperti apa ketika dokter menyampaikan bahwa kondisinya semakin memburu pastikan juga Kak Cahyakamila sudah ada pikiran tersendiri saat itu ketika dokter bilar, kondisinya menurun apa dalam pikiran seorang Kak Cahyakamila? iya pasti, ini kayaknya waktunya ibu tapi nggak mau terucap di langsung gitu tetap menolak itu gitu tapi ya pasti liat, keadaan pasti begitu kan iya tapi responnya ibu di saat 2 minggu ada di rumah sakit terakhir ini apa, bisa melihat atau bisa ngomong, bisa merespon apa? ibu kan memang sebenarnya kita udah merasa kehilangan ibu itu sebelum ibu masuk rumah sakit kan kita udah merasa kehilangan karena kan ibu karena dimensianya itu kan semakin lama semakin menurunkan kesadaran ke aku aja nggak kenal gitu loh sulit berkomunikasi ya kita aja sama aku udah nggak kenal jadi aku udah merasa kehilangan ibu di saat ibu udah lupa dengan kita semua gitu loh terus pas masuk rumah sakit sih ibu nggak dalam keadaan koma, nggak dalam keadaan pingsan atau apa masih, tapi udah kayak anak kecil, udah kerek-kerek, udah gitu gitu terus selama di ICU pun ibu melek gitu, tapi kalau kita gini-gini dia gitu masih ada respon, respon gitu kan dua hari terakhir sebelum itu mulek-mulek itu udah lewat kanan kiri, tapi pas kita gini-ginikan gak ada respon, udah gak kedip, cepat kanan kiri, kanan kiri gitu iya, karena secara komunikasi memang sudah tidak bisa ya tidak bisa maksimal gitu ya kita juga mau kasih lihat buat sobat Ambiar di rumah, ini selepas atau sebelum kevergian dari Al Mahuma ada firasat yang barangkali dirasakan oleh seorang Cahya Kamila sebagai seorang putri dari Al Mahuma Nani Wijaya meninggal dunia Cahya Kamila membiarkan firasat dari mimpi bertemu mendiang ayah gimana, ada firasat mimpi aku, jadi aku kan baru pas pulang dari rumah sakit malam itu kan aku tidur di rumah pas aku, ah gak ada kolingan syuting nih jadi pagi-pagi aku tidur tidur aku baru sejam gitu tidur, itu kan ditulkan rumah sakit terus aku kayak tidur lagi baru sejam, terus aku tiba-tiba mimpi mimpi, langsung mimpi ada ayah aku kayak depannya pager terus dia tiba-tiba senyum ke aku gitu tapi senyum kayak ganteng banget putih kan ya putih bukan kayak putih gimana ya bersinar aja gitu bercerah tapi ayah aku tuh ayah aku waktu jaman muda gitu ya mukanya nih aku aja merinding masih inget nih sekarang mukanya senyum gitu depannya pager, terus aku langsung gini eh itu bapak ya, aku naik ke kursi sampe naik ke kursi ceritanya naik ke kursi, aku sampe gini itu bapak ya, bapak ya gitu-gitu terus senyum aja udah ke aku sampe naik ke kursi terus tiba-tiba aku dibangunin ayo-ayo tuh dibangun sama orang rumah ha? ibu kritis, ibu kritis langsung gitu jadi pas aku lamis mimpi bapak senyum ke aku aku naik-naik ke atas kursi terus aku digini aku pikir aku jatuh ke kursi tanya aku kakinya dibangunin ayo ibu kritis ya aku langsung bangun lagi ha? rumah sakit lagi itu langsung meninggal ibu itu it's a sign ya tapi kan dekat-dekat mau meninggal dunia ada gak mama kan mama sempet tersadar mungkin tau bahwa kakak itu adalah anaknya gak ada sama sekali berarti gak ada pesan terakhir dong yang disampaikan karena memang sudah sulit ya karena aku juga pernah saat itu beberapa bulan yang lalu mampir ke rumah ya kan tau kan saat itu memang gak tau kan sulit untuk berkomunikasi ya memang keadaannya sudah seperti itu tapi kalau dari Mbak Tita sendiri firasat apakah sama juga pernah mendapatkan firasat tersebut atau barangkali sebelum dari almarhum Anani Wijaya sulit berkomunikasi apakah ada pesan yang sempat disampaikan kepada Mbak Tita kalau pesan sih ini apa kita harus jadi diri sendiri harus bisa harus jadi diri sendiri harus bisa mandiri harus bisa mandiri harus bisa apa kak jadi diri sendiri jadi diri sendiri iya terus juga harus bisa jaga nama baik keluarga jaga nama baik iya itu yang paling penting sih selalu dikasih selalu membangun iya harus bisa karena kan dia bilang terutama misalnya aku kamu jangan macem-macem kalau kamu macem-macem itu orang kamu gampang dicari ibaratnya kan ibu juga orang public figure kamu juga jadi gitu jadi bukan orang sebarangan yang orang gak kenal gitu sama aja sih sebenernya sama semua orang tua semua pasti begitu ya harapan ini belum genap satu minggu ya kepergian dari almarhumah pasti duka mendalam tuh akan terus terasa sampai dengan sekarang tapi kalau dari seorang Caya Kamila mbak Tita melihat sosok almarhumah Nani Wijaya dari zaman dulu sampai sekarang apa yang selalu nempel di kepala Caya Kamila ibu itu seperti apa orang ibu itu luar biasa baiknya baik sekali dia tuh senyum gitu ya terus selalu dia sama orang yang gak dikenal sama fansnya atau sama siapa tuh bisa semua diladenin sama ibu kalau ada yang ngajakin foto iya jadi kita kadang-kadang lama gitu ibu kita udah jalan kemana ibu mana ibu masih lama masih aja gitu terus dia bisa yang fans atau gimana bisa dianggap iya bisa dianggap gak fans gitu loh biasa dianggap gitu udah kayak udah dianggap udah pernah lama gitu ya iya jadi dianggap saudara semua ini-ini terus dia memang orangnya terus juga orangnya kan apa ini kasianan sama orang gitu kalau ngeliat apa gitu eh kasian banget ya itu orang kok gak kerja mungkin susah kerja apa bagaimana terus selalu memberi apa yang kita gak sedekat atau apa atau apa yang kita kadang-kadang di luar ibu ternyata ini biaya ini apa-apa gitu kasianan sama orang gitu loh gampang kasian sama orang gitu baik sekali itu kan secara personal tapi kalau Mbak Tita sendiri ngeliatnya seperti apa sih profesionalisme dari seorang Almarhum Manani Wijaya dari masa ke masa begitu banyak sekali pengharga begitu banyak orang yang menjadikan beliau sebagai role model sebagai putrinya melihatnya seperti apa ibu itu walaupun di walaupun karirnya itu ini ya padat ya padat untuk ini ya aktivitas dalam berkarirnya itu tapi selalu gak lupa dengan keluarga gitu ya kita kan anak-anaknya ada 6 ya ada 6 orang ya gitu tapi gak pernah ada luput gitu untuk perhatian untuk anak-anaknya semua gitu sama gitu ya perhatiannya gak pernah ada luput untuk keluarga anak-anaknya pekerja keras dari zaman dulu kita dari zaman kecil-kecil tuh ibu tuh syuting keluar kota gedebuk-gedebuk gitu maksudnya memang dia passionnya juga di syuting ya sampai di hari-hari tua juga biar pun udah dimensia bawaannya mau syuting kan ngambil lipstick gitu-gitu oh iya itu sebetulnya ada momen kayak gue gitu iya jadi udah dimensia pun ambil lipstick tiba-tiba udah mulai syuting syuting udah mulai syuting nanti di luar lagi nanti kok udah mulai syuting kasih tau ibu ya iya padahal kita di rumah keluar lagi kamu nanti udah mulai syuting kasih tau ibu ya iya gitu itu di dimensia tuh dia kayaknya yang ingatan lama yang udah itu di ngeplak di kepala tapi yang udah kesini-sini barunya itu dia lupa tapi di syuting apa sampai kakak aku kakak aku yang satu lagi sampai dia ke salah saat iya kesitu disitu salah saat di ke PH ya ke cinema dia kan berkontrak lama disitu ke PH nya itu kesitu ke PH itu biar dia seneng liat PH nya gitu mau syuting ceritanya jadi kakak aku tapi bilang mas satan nanti kalau ibu bilang mau syuting bilang gak lagi gak ada syuting sekarang gitu pas ada syuting gak kata pas satan gak ada bu lagi gak ada syuting ayah bukan gak ada syuting bu pulang lagi jadi dia seneng liat itu jadi memang jiwanya tuh seniman sekali gitu Kak Cahya Kamila apa kesedihan terbesar terlepas ya ditinggal orang tercinta tapi melihat sosok almarhuman Nani Wijaya yang dari dulu sampai dengan sekarang masih terus semangat untuk syuting untuk beraktifitas tapi ada masanya bahwa beliau tidak bisa pergi tidak bisa syuting tapi ternyata di tengah dimensianya dia masih ada keinginan untuk pergi syuting apa kesedihan terbesar dari seorang Cahya Kamila ya sedih aja sedihnya tuh pengen ngewujudin yaudah syuting tapi kan kondisi gak bisa memang sudah gak bisa mengingat lah skenario apalagi gitu cuman kayak jiwanya tuh kayak aduh kasian banget sih ya tetep kasian pernah gak sih kamu mencoba untuk kasih skenario suruh baca enggak dia kalau di TV baca kalau di TV tuh ada teks apa-apa dia baca ini ini teks berita dibaca semua dibaca sampai di rumah pun sinetron-sinetronnya ibu kan ditayangin terus kan itu mengingat ya dan beliau selalu nonton selalu nonton tapi dia melihatnya biasa gitu sih biasa aja ya tuh ini tuh ini gitu-gitu aja cuman dia pengen bergerak untuk syuting aja cuman kayak kita aduh gimana ya gak mungkin gak syuting gitu gimana mau dialog gimana orang lupa terus kan jadi semangatnya masih ada ya banget oke ini kan kita menghitung hari menuju bulan Ramadan hal tersulit bagi siapapun yang ditinggal orang tercinta adalah ketika mendekati momen Ramadan bulan puasa biasanya dihabiskan waktu bersama termasuk juga dengan lebaran biasanya ketika almarhumah masih ada kumpul lebaran biasanya di mana di rumah kakakku ya udah kesini-sini kan memang waktu tahun lalu kan ibu udah kondisi seperti udah dimensi kan memang udah gak tau lebaran di rumah kakakku yang satu lebaran terakhir kemarin di rumah kakakku di rumah kakakku terus ya memang udah tahun lalu pun juga udah ngerasa kehilangan sosok ibu sih sebenernya di hari lebaran gitu udah kehilangan sosok ibu dia pun masih ada ininya ya apa namanya raganya ya jiwanya kan udah gak kita udah kehilangan melemah di saat kita di mes jiwanya sudah di tangan Allah waktu tahun lalu kan masih ada kan jiwa raganya cuman karena jiwanya juga udah gak tau kita aku udah ngerasa kehilangan ibu disitu gitu cuman ya perbedaannya kalau sekarang paling gak bisa sungkema aja gak bisa maaf ya kan itu yang terasa sangat pedih sekali ya Kak Cahya Kamilah dipanggil sama Alma rumah apa panggilannya aku ya ayah Cahya ayah ya kalau Tita 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 manggilnya siapa ibu ibu kita yakin siapapun yang sudah berpulang tentu saja insya Allah doa akan bisa tersampaikan dan juga semoga dijabah oleh Allah SWT dan kita juga yakin bahwa apapun yang kita sampaikan semoga Alma rumah beliau bisa mendengar apa yang akan disampaikan dari Kak Tita sendiri apa yang ingin disampaikan untuk Alma rumah kepada Mama tercinta cara pribadi ibu semua ibu disana ya apa Tita memohon maaf selama ini belum bisa belum bisa membalas semua kebaikan dan ceripaya ibu selama ini belum sempat membalas kebaikan ibu selama ini sangat sedih menyesal sekali belum bisa membalas bisa sempat menyenangkan ibu rasa belum bisa menyenangkan ibu Kak Cahaya Kamila apa yang ingin disampaikan untuk Alma rumah waktu di ruang IGD aku terus ngobrol dari awal aku bilang ibu ibu adalah seorang sosok ibu yang sangat luar biasa dari kecil dengan kesibukan ibu ibu selalu gak pernah melantarkan kita ibu sosok yang luar biasa ayah minta maaf terus aku udah sampaikan ke ibu pokoknya sampai ayah minta maaf atas semua kesalahan ayah sama ibu disana ibu ayah yakin semoga ibu lebih tenang disana ketemu sama almarhum ayah almarhum bapak almarhum adik aku supaya semoga sudah bisa bersama disana kita disini selalu mendoakan insyaallah kita semua baik-baik aja ibu semoga ibu denger sekarang ini ada disini amin amin ya rabbal alamin sekali lagi kita berharap semoga keluarga diberikan ketabahan kesabaran dan insyaallah almarhumah dilipat gandakan segala kebaikannya diberikan tempat terbaik dan insyaallah khusus khutima amin amin ya rabbal alamin bahwa pada akhirnya tentu saja ini mengajarkan kita lagi dan lagi tidak ada yang abadi pada akhirnya semua orang akan pergi dan juga menghilang dan aku juga bersyukur ibu maksudnya terima kasihnya ibu meninggalkan kita semua aku keluarga itu disaat kita sudah dewasa sudah bisa mandiri gitu loh gimana kalau kita masih kecilkan jadi gitu aja sih semua orang akan pergi dan menghilang tapi akan ada beberapa hal yang tidak akan pernah bisa hilang hal baik pelajaran baik ya pernah diajarkan termasuk juga legacy dan tentu saja semoga kita bisa ambil inspirasinya kita akan kembali sesaat lagi tetap oh ibu engkau lah wanita yang kucinta selama hidupku maafkan